Assalamualaikum, hai hai semuanya Oke hari ini Masak kuah kari Marta Bekhar, makanan dari Palembang, oke yang mau tau Bahannya apa aja, kemudian Cara bikinnya, jangan kemana-mana ya Tonton videonya sampai selesai Oke jangan lupa juga Di subscribe Untuk bumbunya Disini ada bawang merah Bawang putih, ada kunyit Kemudian jahe Kayu manis, adas Jinton, bunga lawang Kapulaga Daun jeruk dan cabai Terus blender Bawang merah, bawang putih Jahe, kunyit, cabai Sampai halus Tumis dulu daging sapi Yang sudah dipotong-potong Sebanyak 150 gram Tunggu sampai luar dalemnya matang Oke untuk dagingnya sudah matang Sekarang Masukkan semua Bumbu halus tadi Tumis sampai garing Dan Mengeluarkan aroma Setelah bumbu halusnya matang Kemudian masukkan 1 sendok makan Bumbu kari instan Aduk-aduk Lanjut, masukkan bumbu rempah 1 lembar kayu manis 1 lembar kayu manis Kemudian 4 bunga lawang 3 butir kapulaga 2 lembar daun jeruk Setengah sendok teh jinton Setengah sendok teh adas Kemudian diaduk rata Aromanya sudah tercium Bau kari Lanjut, masukkan 2 liter santan kental Dari 1 buah kelapa Kemudian tutup Tunggu sampai airnya menyusut Lanjut, buka tutupnya Aduh, ini airnya sudah menyusut Kemudian tambahkan 250 gram kentang Yang sudah dikukus Dan ditumbuk kasar Masukkan semuanya Nah, ini kuahnya sudah mendidih Tambahkan 1 sendok teh garam kasar Kemudian, biar rasanya lebih gurih Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Kalau kalian tidak suka pakai gula Opsional ya Tambahkan setengah sendok teh Penyedap rasa sapi Aduk rata Oke, disini aku ada tips Biar kuah karinya kental Kayak abang-abang jualan Jadi, disini aku pakai 1 sendok teh tepung sagu Kemudian, dilarutkan dengan sedikit air Lalu, tuangkan ke kuah karinya Sedikit demi sedikit Biar tidak menggumpal Aduk Sudah, ini sudah agak mengental ya Tuh, dilihat dari warnanya juga cantik Oke, untuk kuah karinya sudah matang Dan juga sudah mengental Untuk rasanya Asinnya dapat Gurinya dapat Bumbu repahnya juga berasa Tidak terlalu strong Aduk, ini nikmat banget Lanjut Untuk martabakharnya Disini aku pakai 5 lembar kulit lumpia Sini aku taruh di teplon Kalau kalian mau bikin sendiri Martabakharnya juga tidak apa-apa Opsional ya Disini aku mau yang lebih cepat Jadi, pakainya kulit lumpia Masukkan 2 butir telur bebek Kalau kalian mau pakai telur ayam Tidak apa-apa Kemudian tutup bagian sisi sampingnya Pelan-pelan Agar tidak meleber Tambahkan sedikit minyak Agar tidak lengket Tunggu sampai bagian bawahnya garing Baru nanti dibalik Oke, untuk bagian atasnya sudah kering Itu tananya sudah garing Tinggal dibalik Sudah Ini cantikan kulitnya Tidak perlu repot Gampang Sudah Tunggu sampai bagian bawah matang Oke, martabakharnya sudah matang Kuah karinya juga sudah matang Kemudian rasanya juga nikmat Sumpah mirip-mirip Sama orang jualan Malah lebih nikmat Kalau menurut aku Silahkan deh kalian cobain Oke, sekarang tinggal di plating Potong-potong si martabaknya Kemudian taruh irisan bawang merah Tuangin kuah karinya Ambil sedikit daging Dan kentangnya Aduh Kemudian agar lebih nikmat Tambahin sambal Pakai kecap asin Sama cabai rawit Udah nikmat banget Lemaknya Udah segini dulu video jari aku Selanjutnya Masak apa lagi nih? Ayo Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.